Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Atikur Rahman NIM E2018-2191 Dari kelas ES4 Disini saya akan menjelaskan Atau melanjutkan pengertian dari teman saya Analisis kewardan dan pertumbuhan ekonomi persektor Nah, dalam pendapatan nasional Atau produk domestik PDB Terdapat sektor-sektor yang mendukung pertumbuhan ekonomi Di antaranya sektor pertanian, sektor perternakan, kehutanan, dan perikanan Nah, sektor-sektor ini adalah sektor pertama dalam pendapatan nasional Dari sektor-sektor tersebut Memiliki fungsi masing-masing yang berbeda-beda Seperti contohnya sektor pertanian Disini memanfaatkan para petani Untuk mengelola lahan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Dari tabel tersebut Dapat diketahui kondisi perekonomian Indonesia Sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan Yang paling tinggi pertumbuhan atau growth Sernya adalah tahun 2008 Yang berada di ekordan Satu, kondisi ini dipengaruhi keputusan pemerintah Yang menitikberatkan fokusnya pada pertanian Karena menganggap ketahanan pada ketahanan pangan adalah persyaratan utama Kestabilan ekonomi Dan kondisi growth yang paling rendah Terdapat di tahun 2000 Yang disebabkan pemerintah mengurangi dan menghapus Bia masuk impor beras Mengakibatkan masuknya beras Vietnam, Thailand, Filipina, dan Tiongkok Dari pengertian tersebut Dapat disimpulkan Pertumbuhan ekonomi per sektor Dapat dipengaruhi dari beberapa Dapat dipengaruhi dari beberapa faktor Diantaranya seperti yang tadi saya jelaskan Cukup sekian pengertian dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!